Jika dikembangkan, apakah kamu juga men-stop buah dari luar? Ya, kembangkan dulu, ada dulu, baru kita stop. Kayak bawang putih. Sekarang satu-satunya kebutuhan strategis kita, yang defisit itu bawang putih. Saya panggil kadis pertanian, kenapa defisit? Karena pertaniannya kurang menanam. Kenapa pertaniannya kurang menanam? Apa karena musim? Enggak. Karena saya waktu kecil, ada di daerah yang menanam bawang putih, bawang merah, menanam kacang. Saya tahu Bangli, daerah itu salah satu daerah yang cocok menanam bawang putih, bawang merah. Kenapa pertanian yang tidak mau menanam bawang putih? Karena pembelinya berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada bawang putih impor Cina yang lebih murah. Kalau begitu begini, oh tanam, berapa lama dia panen? Untuk memenuhi defisit ini berapa ribu hektare? 1.000 hektare, udah ditung. Jadi sekarang udah mulai kita memenuhi tahapan untuk 1.000 hektare. Sekarang baru tanam 200 hektare, sampai nanti mencapai 1.000 hektare. Tiga bulan dia panen? Kalau soal kulit salat ini? Kalau sudah satu dulu, bawang putih dulu. Bawang putihnya ini kalau sudah bisa penuhi, saya akan lawan. Tidak boleh bawang per putih masuk ke Bali. Kalau kulit salat kok? Nah itu karena begini. Karena kalau makan salat. Kan kalau dorong. Karena Bali ini, di semua kabar yang kota itu punya kehasan karakter tanahnya. Yang cocok untuk tanah malam. Jadi Bali memang cocok sekali untuk daulat tangan. Kalau nilai transaksi buah impor di Bali, di Ketawi? Belum bisa itu. Janur gimana Pak? Janur juga. Kita harus mulai. Kelapa, janur. Harus budidaya. Seperti di Thailand itu, saya pernah kesana. Dia 4 tahun sudah kelapa-kelapanya udah panen. Sedangkan kita? Sedangkan kita kan yang kelapa tradisional puluhan tahun. Nah sekarang bisa yang budidaya. Gak perlu terlalu tinggi, dia udah berbuah. Bisa bikin gitu kita. Kita marah kesana. Supaya busung jangan datang dari luar lagi. Busung, kelapa, bunga. Jadi Panyongi kan udah dilarang juga untuk dibawa kuat. Janurnya mereka. Dari 2019. Ya makanya kita harus bikin sendiri. Pak Gub soal pernyataan Pak Gub tadi.